Intro Kalian mungkin tidak begitu mengenali bentuk biji ini Namun saya yakin kalian pernah mendengar nama minyak jojoba atau jojoba oil Ini adalah biji jojoba, bahan alami yang banyak digunakan dalam berbagai produk kecantikan dan perawatan kulit Jojoba oil yang diekstrak dari biji ini memiliki manfaat luar biasa karena sifatnya yang menyerupai minyak alami yang diproduksi oleh kulit manusia Jojoba oil dikenal sebagai pelembab yang sangat efektif Tidak menyumpat pori-pori, serta memiliki kemampuan antioksidan dan antiinflamasi Yang membuatnya ideal untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut Tak heran minyak jojoba menjadi salah satu bahan favorit di industri kosmetik global Tanaman jojoba tidak hanya penting untuk kecantikan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan Beberapa penghasil utama jojoba adalah Yaman, Amerika, dan Israel Israel dan Yaman dikenal karena inovasi teknologi pertanian yang memungkinkan mereka mengoptimalkan produksi jojoba di lingkungan gersang Dengan pangsa pasar yang terus tumbuh, terutama di industri kecantikan dan kesehatan Permintaan akan minyak jojoba meningkat pesat di seluruh dunia Pada video kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian modern tanaman jojoba Jojoba adalah tanaman tahan kering yang tumbuh subur di lingkungan panas dan gersang Dan telah menjadi salah satu komoditas penting di Israel dan Yaman Keduanya memiliki pendekatan unik dalam membudidayakan tanaman ini Mulai dari proses persiapan bibit hingga panen Dengan perbedaan utama dalam cara mereka mengelola air sebagai sumber daya yang sangat berharga di kawasan tersebut Proses pembibitan dimulai dengan mengumpulkan batang pohon jojoba yang dipilih secara hati-hati oleh para pekerja Setelah dikumpulkan, batang-batang ini dibawa ke ruang pembibitan Di mana para pekerja memotong dan merapihkan cabang menjadi satu bagian yang utuh dan sehat Cabang-cabang ini kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam larutan perangsang akar Biasanya menggunakan cairan yang umum seperti asam indopultirat atau IBA atau hormon akar alami Sementara itu di bagian lain ruangan pembibitan Pekerja menyiapkan media tanam Mencampurkan tanah dengan kompos dan air Hingga mencapai kelembaban yang tepat Lalu memasukkannya ke dalam polybag Setelah media tanam siap, pekerja dengan cekatan menanam cabang yang telah direndam tadi ke dalam polybag Berikutnya, bibit-bibit ini akan ditempatkan di rumah kaca untuk masa pembesaran awal Di rumah kaca, suhu dan kelembaban dikontrol secara cermat untuk memastikan bibit tumbuh dengan baik sebelum dipindahkan ke ladang terbuka Setelah cukup kuat, bibit ditanam di ladang yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi air melalui sistem irigasi tetes Baik di Israel maupun Yaman, irigasi tetes menjadi kunci utama dalam menjaga kelembaban tanah di sekitar tanaman jojoba Perbedaan utama antara Israel dan Yaman terletak pada sumber air yang digunakan Di Israel, air diproses dari destilasi air laut yang digunakan untuk menghidupi tanaman Air ini didistribusikan langsung ke akar tanaman melalui pipa yang ditanam di bawah tanah Hal ini memastikan air yang didapat dari proses destilasi air laut langsung terserap ke akar tanaman Sehingga kelembaban tanah selalu terjaga meskipun lingkungan sekitar terlihat gersang Sementara itu di Yaman, air dari embung besar yang terletak di tengah perkebunan digunakan sebagai sumber utama Air tersebut dialirkan melalui jaringan pipa ke seluruh area perkebunan menggunakan sistem irigasi tetes Kedua sistem irigasi ini memanfaatkan energi matahari untuk menjalankan sistem Yang membuat proses pertanian mereka lebih berkelanjutan dan hemat energi Setelah bibit ditanam di ladang terbuka Tanaman jojoba membutuhkan perawatan yang teliti untuk memastikan pertumbuhan yang optimal Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pemangkasan berkala Pemangkasan dilakukan untuk menjaga bentuk tanaman dan memastikan sinar matahari dapat menjangkau seluruh bagian tanaman secara merata Yang pada gilirannya membantu meningkatkan kualitas dan jumlah buah yang dihasilkan Selain itu pemangkasan cabang yang sudah tua atau tidak produktif juga penting untuk dilakukan untuk merangsang pertumbuhan tunas baru Selanjutnya para pertani juga rutin memeriksa kesehatan tanaman Mengawasi adanya hama atau penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman jojoba Kemudian petani juga akan melakukan pemupukan secara berkala Petani menggunakan pupuk organik untuk memperkaya tanah Menambahkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan Dalam kondisi yang optimal Tanaman jojoba mulai berbuah untuk pertama kali setelah sekitar 3 hingga 4 tahun sejak penanaman Namun buah pertamanya biasanya tidak dalam jumlah besar Hasil panen yang signifikan baru diperoleh setelah 6 hingga 7 tahun Dengan perawatan yang konsisten Tanaman jojoba dapat terus berproduksi selama bertahun-tahun Bahkan hingga puluhan tahun Menjadikannya tanaman yang sangat produktif Dan bernilai tinggi di lingkungan yang tandus Seperti Israel dan Yaman Setelah tanaman jojoba mencapai usia matang Yang ditandai dengan perubahan warna Ukuran dan kekeringan Maka biji jojoba siap untuk dipanen Proses pemanenan dilakukan dengan bantuan serangkaian mesin khusus Yang dirancang untuk menjaga efisiensi dan kualitas hasil panen Tahap pertama melibatkan traktor penggoyang Yang dilengkapi dengan mekanisme untuk menggoyang pohon jojoba secara lembut Goyangan ini dirancang untuk selektif melepaskan biji yang siap dipanen Sementara biji yang belum matang tetap menempel pada pohonnya Setelah biji-biji jatuh ke tanah Mesin panen kedua bergerak menyusuri barisan tanaman Mesin ini berfungsi sebagai penyapu Yang mengumpulkan biji jojoba yang telah jatuh dengan hati-hati dari permukaan tanah Biji yang terkumpul kemudian dibawa oleh sistem conveyor yang terintegrasi Yang mengangkat biji dari tanah dan memindahkannya ke bak penampung besar yang berada di bagian belakang mesin Poses ini berlangsung dengan cepat dan efisien Memastikan tidak ada biji yang tertinggal di ladang Setelah bak penampung penuh Biji jojoba yang sudah terkumpul dipindahkan ke truk pengangkut Menggunakan sistem hidrolik Yang mengosongkan bak penampung ke dalam truk Truk ini kemudian membawa biji jojoba ke fasilitas penyimpanan atau pemrosesan Di mana mereka akan diproses lebih lanjut Untuk diekstrasi menjadi minyak jojoba yang bernilai tinggi Proses pengolahan biji jojoba menjadi minyak melibatkan tahapan pres dingin Di mana biji-biji jojoba dihancurkan untuk diekstrasi minyaknya Tanpa menggunakan panas Guna mempertahankan semua nutrisi alami yang terkandung di dalamnya Hasil akhirnya adalah minyak berkualitas tinggi yang siap dipasarkan ke seluruh dunia Menjadikan jojoba salah satu komoditas paling berharga di industri pertanian modern Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!